Soal kans Emil Audero bela timnas Indonesia, exko PSSI katakan berat. PSSI menilai kalau keeper pinjaman Inter Milan Emil Audero berat untuk diajak membela timnas Indonesia. Kecil peluang untuk menaturalisasi keeper Samdoria itu. Audero sempat diakini bakal menjadi salah satu pemain keturunan yang akan dinaturalisasi PSSI. Terlebih, ia tidak kunjung mendapat panggilan timnas Italia. Sang keeper juga tampak sudah memberi kode ingin membela Indonesia. Pemain berdarah Nusa Tenggara berat itu mencantumkan bendera Indonesia di akun media sosialnya. Namun, ternyata hal itu belum meyakinkan PSSI untuk melakukan penjajakan dan pendekatan ke Audero. Federasi menilai bahwa hal itu bukan perkara mudah. Emil, dia berat, jujur. Kami masih berharap Martin Pais. Dia oke, kata anggota komite eksekutif Arya Sinulingga pada wartawan. Di luar itu, Arya mengakui pihaknya akan melakukan pembicaraan dengan beberapa pemain keturunan. Hal ini terkait upaya federasi yang terus ingin membangun timnas seiring kelolosan Garuda ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pemain yang diincar tak hanya di level senior, tetapi juga U20. Meski begitu, belum diungkapkan identitas maupun kisih-kisih pemain yang diincar. Kami lakukan pembicaraan-pembicaraan ke beberapa pemain. Kemudian, kami yang di U20 ada beberapa yang cukup lincah, ujar Arya. Sedang, sedang kami mengetahkan kelengkapan dokumennya, pemain U20 itu, biar tahu mana yang harus diproses. Kalau James Raven kan sudah, tinggal disumpah ucapnya. Terima kasih telah menonton!